Halo Good Stadium Lovers Indonesia telah resmi memulai gelaran Biala Dunia O17 pada tanggal 10 November lalu di Stadion Glora Bungtomo Sejarah telah tercipta bahwa Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang menggelar kejuaraan Junior FIFA itu Pada 10 November lalu, 4 laga pertama dan opening ceremony pun telah digelar di Stadion Manahan dan Stadion Glora Bungtomo Dan mulai 11 November ini, 2 stadion lainnya yaitu Stadion Sijalak Harupat dan Jakarta International Stadium akan menggelar laga-laga Piala Dunia O17 lainnya Dan yang menarik, akhirnya Stadion Kebanggaan Indonesia yaitu Jakarta International Stadium akan menggelar laga pertamanya sejak didirikan pada 2022 lalu Seperti yang kita tahu, Stadion Sijalak sejak diresmikan tahun lalu belum pernah sama sekali menggelar laga internasional resmi Sejak diresmikan, Stadion Sijalak hanya pernah digunakan untuk konser, fan football, dan laga persahabatan Hal ini disebut-sebut dikarenakan beberapa faktor, seperti alasan kurangnya lahan parkir hingga alasan berbau politis Stadion Sijalak Harupat dan Jalak Harupat Stadion Sijalak pun mengalami berbagai jalan terjal, sebelum akhirnya dipilih menjadi Stadion Resmi Piala Dunia O17 di Indonesia Namun kini, momen yang dinantikan itu tiba Akhirnya Stadion Sijalak sebentar lagi akan menggelar laga resmi pertamanya Tatang-tanggung laga yang akan dikelar adalah event sekelas Piala Dunia FIFA O17 Sebuah kejuaraan resmi yang masuk dalam kalender FIFA Bukan hanya menjadi Stadion Pelengkap saja, Stadion Sijalak menjadi Stadion terbesar dalam gelaran ini Dan menggelar pertandingan terbanyak dibandingkan Stadion-Stadion lainnya Sayangnya, Sijalak yang dulunya dijanjikan untuk menggelar opening ceremony Piala Dunia O17 Dan match tim NAS Indonesia akhirnya batal setelah dipindahkan ke Stadion GBT Dengan menggelar Piala Dunia O17, Tadon Cis tak menyanyiakan kesempatan Jakarta International Stadium pun bersiap dengan sangat serius Berbagai teknologi dan sentual estetika dihadirkan LED perimeter untuk menampilkan iklan bergerak dipasang mengitari lapangan 8 skor LED terbesar di Indonesia akhirnya dinyalakan Dan berbagai ornamen khas Piala Dunia O17 seperti stiker dan banner Menghiasi seluruh penjuru Stadion Five Stadion Cis pun seketika berubah Layaknya Stadion-Stadion modern di gelaran Piala Dunia Qatar Bahkan belum menggelar lagapun, Tadon Cis sudah mendapatkan pujian dari pelatih tim NAS Brazil Yang tak menyangka Indonesia menyiapkan Stadion Semegah ini di Piala Dunia O17 Ia mengira Indonesia akan menggelar Piala Dunia ini dengan buruk Mengingat waktu persiapan yang sangat mepet Namun ketika melihat kesiapan Cis Ia mengaku sangat takjub dengan indahnya Stadion Cis dan persiapan Indonesia yang sangat luar biasa Dibandingkan dengan Stadion lain Banyak netizen yang menyebutkan bahwa Indonesia sangat beruntung memiliki Cis Dalam penjelanggaran Piala Dunia O17 Cis adalah stadion berkaya modern tanpa lintasan atletik Yang memiliki beragam fitur canggih seperti atap buka tutup yang hanya ada satu-satunya di Indonesia Sungguh sangat disayangkan jika Stadion Semegah Cis Cis yang dibangun dengan anggaran yang sangat fantastis Lebih sering menganggur dan tidak terpakai Maka dengan suksesnya Cis menggelar Piala Dunia FIFA O17 Maka nantinya akan semakin membuka banyak peluang bagi Cis Menggelar laga-laga bergensi di masa yang akan datang Dan satu hal lagi yaitu Persija Jakarta Akhirnya akan bisa menggunakan Cis sebagai homebase mereka Karena harus diingat bahwa Cis sejatinya dibangun oleh Pemprov DKI Untuk menggantikan markas Persija Jakarta Yang digusur imbas pembangunan MRT Jakarta Nah itu dia update terbaru Jakarta International Stadium Yang akan menggunakan laga bersejarah pertamanya Semoga Piala Dunia U17 berjalan lancar Dan Indonesia mendapat dampak positif dari event ini Thank you for watching and see you next time Terima kasih telah menonton